Bersama Anda, Francisco Don Asiano mengawali kompas siang pada hari ini. Saudara, sejumlah tokoh bangsa pada hari ini berkunjung ke kediaman Ahmad Mustafa Bisri atau Gusmus, pimpinan pondok pesantren Raud Latut Talibin di Rembang, Jawa Tengah. Situasi nasional belakang ini disebut juga jadi pembahasan dalam pertemuan hari ini. Sejumlah tokoh, bangsa, ini yang sudah datang adalah Gunawan Muhammad, yang merupakan seorang budayawan dan wartawan senior. Kemudian ada Lukman Hakim Saifuddin, mantan Menteri Agama, serta Romo Beni. Pertemuan ini merupakan silah turami biasa, saudara. Pertemuan rencananya juga akan digelar pada pukul 10 pagi ini. Situasi nasional belakang ini disebut juga jadi pembahasan dalam pertemuan pada hari ini. Jadi intinya, sebetulnya tidak ada pertemuan, mas. Jadi ini kan soan biasa ya. Jadi kebetulan abah itu punya waktu hari ini, tanggal 12 November 2023. Jadi beliau-beliau itu berencana memang soan abah. Jadi tidak ada istilahnya acara khusus, jadi soan biasa saja. Nah sebagai layaknya tamu-tamu biasa, kebetulan abah punya waktu kosongnya hari Minggu, tanggal 12 ini, ya abah menerima beliau-beliau itu. Informasi lebih lengkap soal pertemuan di kediaman Gusmus pada hari ini, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Novelia Hasana. Selamat siang, Elia. Sejumlah tokoh sudah terpantau hadir di kediaman Gusmus. Lantas apa agenda pertemuan pada hari ini? Ya selamat siang, Francisco dan juga saudara. Dari pantauan yang saya lihat saat ini, memang beberapa tokoh yang sudah hadir berada di dalam ruangan di belakang saya untuk membahas beberapa hal mungkin mengenai situasi yang sedang terjadi di nasional. Seperti yang saya melaporkan saat ini, lebih tepatnya di kediaman dari Gusmus di Rembang Jawa Tengah, sejumlah tokoh nasional dan juga lintas agama, rencananya akan hadir pada pukul 10.30. Namun dari pantauan kami memang yang dapat dipastikan hadir, yaitu dari Bunawan Muhammad, Luqman Hakim Saifuddin, Deni Susetio, dan juga Prof. Sulis Tiawati. mengenai apa yang mereka bahas dan juga berapa lama pembahasan ini akan berlangsung memang belum dapat dipastikan, Francisco, karena pertemuan sedang berlangsung di belakang saya. Francisco. Baik, sejumlah tokoh bangsa ini terpantau sudah hadir di kediaman Gusmus di Rembang Jawa Tengah. Nah, yang jadi pertanyaan, Novelia, apakah nantinya akan ada pernyataan dari para tokoh yang hadir dalam pertemuan ini? Ya, Francis Keno juga saudara. Rencananya memang akan ada konferensi pers pada siang hari mungkin sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat atau sekitar 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Rencananya memang dari pihak penyelenggara, pihak keluarga dari Gusmus dan juga dari beberapa tokoh yang hadir akan mengadakan konferensi pers pada pukul tersebut. Francisco. Baik, terima kasih Novelia Asana kami akan nantikan ataupun juga tunggu perkembangan dan juga konferensi pers yang akan digelar oleh para tokoh bangsa terkait pertemuan yang dilakukan di kediaman Gusmus di Rembang Jawa Tengah. Terima kasih, Lia.